Apakah yang disuntik atau divaksin ke presiden Yang diberikan presiden dan diberikan ke masyarakat itu Berbeda gitu Itu yang juga menjadi kecurigaan Ya vaksin itu akan efektif Jika lebih dari 50% warga itu divaksin Bahwa sosialisasi dan vaksin ini bisa sukses Perlu buah konsep ya High concept dan juga high touch Chikin baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ketua Pak Agus dan juga Direktur Pak Opik dan juga saya lihat ada Mbak Ai yang turut hadir serta meramaikan diskusi kita malam ini ya itu dan sebenarnya isu terkait dengan vaksin dan vaksinisasi di Indonesia pada saat ini sedang hangat-hangatnya dan sedang panas-panasnya dibahas karena lagi-lagi terkait dengan pro dan kontra lalu kontroversi lalu pandangan yang sangat luas dari elit politik dari pemimpin juga perwakilan di DPR sampai juga di masyarakat grassroot ini masih terjadi kontroversi atau pro kontra ada yang setuju atau yang tidak meskipun dalam semua hal atau dalam semua konteks kehidupan pasti ada pro dan kontra tetapi kemudian sebenarnya hal yang menjadi urgent atau penting karena covid ini merupakan suatu hal yang harus segera diakhiri rantai-rantai mata-rantai penyebarannya maka vaksin ini sebenarnya menjadi penting dan urgent gitu sehingga pro dan kontra lalu pelaksanaannya itu harus dilaksanakan strategis mungkin dan juga se efektif mungkin melalui beberapa perencanaan dan operasionalisasinya lalu next sebenarnya ini ada datanya ya tapi nggak tahu tidak terlihat sebenarnya masa depan covid ini masih sulit untuk diprediksi kedepannya karena kita baru pada saat ini vaksin ya semoga kalau vaksin ini berhasil tentu akan memberikan efek yang bagus bagi penanggulangan covid di Indonesia ya jadi pada saat pertama disini ada data kita masih mengalami shock pada saat awal-awal covid lalu kita terjadi juga ketakutan karena covid kita takut dan juga kita merasa tidak aman lalu sampai pada titik bawahnya kita mengalami kesedihan karena covid ya lalu mulai perlahan lama-lama kita sudah menerima bahwa dalam tanda kutip menerima bahwa covid itu ternyata ada dan juga kita harus pada saat ini sudah mulai memaafkan dan kita harus terus pada tahap ke arah maju ya atau return to grow jadi artinya kita pada saat ini sudah melewati berbagai tahap-tahap ya kalau dalam tahap kehidupan atau tahap manusia itu udah kita udah melewati kesengsaraannya sudah melewati puncaknya juga mungkin sudah pernah sehingga pada saat ini yang kita butuhkan adalah bersama-sama untuk mengatasi covid ini karena tahapnya sudah semua sudah kita lewati ketakutan sudah dilewati kesedihan juga sudah terlewati shock waktu awal-awal terjadinya covid juga sudah kita lewati jadi waktu pertama itu kita sering shock bahkan waktu kasus pertama di depok ya itu kita sangat takut shock gitu tetapi sekarang mungkin teman-teman terdekat kita yang kita kenal keluarga tetangga rekan atau kolega sudah banyak yang terkena covid dan itu bukan suatu hal yang shock atau suatu hal yang mengejutkan ya karena covid itu ternyata dekat dengan kehidupan kita di keluarga kita dan juga rekan-rekan kerja kita itu next lalu tantangan karena kemarin saya sudah membahas di TV desa sebenarnya masyarakat baik perkotaan atau perdesaan sebenarnya ada beberapa persamaan dan juga perbedaan ya terkait dengan tantangan covid dan vaksinisasi di desa ini sebenarnya sama-sama masyarakat sudah mulai lengah bosan terhadap covid ya ini kita bisa lihat dari berbagai wilayah di jalan dan kadang di pasar saya melihat beberapa di lokasi atau di wilayah bahkan seseorang itu tidak memakai masker atau masih banyak kerumunan-kerumunan masa itu artinya bahwa sebagian masyarakat itu sudah sudah lengah dan bosan terhadap isu covid bahkan di beberapa wilayah di saya lihat tadi di berita di Sukoharjo itu melakukan pendekatan covid itu UMKM dan juga penjual makanan itu masih bersetukuh untuk buka di tengah malam dan juga ada beberapa petugas dan itu saya pikir perlu ada sebuah pendekatan ya sosialisasi dan juga pendekatan yang lebih elegan dari aparat terkait khususnya bagi masyarakat di menengah kebawah karena pendekatan-pendekatan formalistik saya pikir perlu juga dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan kultural dan juga pendekatan proses lalu kecurigaan terhadap kehalalan keamanan vaksin juga menjadi tantangan vaksin ya di baik di desa atau di kota sebenarnya meskipun BPPOM dan juga MUI dan juga lembaga lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia sudah memberikan fatwa halal dan juga BPPOM sudah melegitimasi bahwa vaksin ini sudah aman itu artinya secara legal secara kesehatan itu berarti sudah ada pihak yang bertanggung jawab dan itu meskipun badan-badan legal formal seperti BPPOM dan MUI sudah memberikan keputusan ya tetapi pada kenyataannya kecurigaan masyarakat terhadap kehalalan dan keamanan vaksin ini masih menjadi sebuah kontroversi dan juga masih menjadi perdebatan sampai dengan saat ini meskipun hari ini atau kemarin ya presiden sudah disuntik vaksin tetapi tetap aja ada kecurigaan baik kecurigaan terhadap vaksin itu sendiri dan juga kecurigaan mengenai apakah yang disuntik atau divaksin ke presiden yang diberikan presiden dan diberikan ke masyarakat itu berbeda gitu itu yang juga menjadi kecurigaan ini artinya bahwa sebenarnya meskipun pemberitaan di media sosial di media televisi sudah banyak pemberitaan tetapi berita itu menjadi berbeda dengan sosialisasi kalau sosialisasi itu ada sebuah treatment-treatment upaya untuk mengarahkan masyarakat untuk ikut vaksin sedangkan beberapa di media itu hanya pemberitaan jadi hanya segedar berita saja tentu ini berbeda gitu jadi dalam proses ini sosialisasi itu menjadi penting bagi stakeholder terkait gitu jadi artinya sosialisasi ini masih perlu diberlangsungkan ya karena kalau hari ini baru presiden artinya mungkin butuh waktu sekitar 2-3 bulan atau bahkan sampai mungkin satu semester atau satu setengah tahun ya untuk menyelesaikan covid ini karena dari beberapa literatur baik dari WHO juga beberapa kementerian dan kementerian kesehatan ya vaksin itu akan efektif jika lebih dari 50 persen warga itu di vaksin artinya antara 50 sampai 70 persen dari jumlah populasi itu harus di vaksin ya hal ini tentu menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia terkait dengan jumlah penduduk lalu distribusi vaksin lalu bagaimana juga terkait dengan pelaksanaannya tentu ini menjadi PR dan PR yang besar bagi stakeholder bagi kita semua itu next artinya bahwa sosialisasi dan vaksin ini bisa sukses perlu sebuah konsep ya high konsep dan juga high touch gitu artinya pemerintah pusat pemerintah daerah atau berbagai kementerian ini perlu sebuah high konsep ya konsep yang tinggi konsep yang bagus konsep yang matang untuk merumuskan sosialisasi ini itu karena sebenarnya proses sosialisasi ini pun banyak tentu sebenarnya banyak tantangan oleh karena itu perlu ada high konsep ya yang artinya ada kemampuan antisipasi untuk membaca peluang pola dan meramu berbagai ide yang berbeda ya artinya pendekatan kultural pendekatan struktural dan pendekatan prosesual itu menjadi penting dan menjadi hal yang perlu dilakukan gitu karena beberapa hal pada proses kebijakan itu perlu selain ada orang-orang atau tenaga dari kesehatan dari tenaga struktural tentu perlu ada ahli-ahli ilmu sosial juga yang perlu diikutkan dan keterlibatan dari proses hulu sampai hilir sebenarnya idealnya gitu karena bukan hanya pada saat pelaksanaan saja tetapi pada proses perumusan kebijakan proses pembuatan regulasi itu perlu ada high konsep konsep yang tinggi antar stakeholder bukan hanya dari tenaga kesehatan atau tenaga medis saja tetapi saya pikir butuh pemikir-pemikir ilmu sosial ya karena yang kita sosialisasikan yang yang diberi vaksin itu kan bukan mesin yang bisa ditargetkan bahwa sehari misalkan seribu orang atau satu hari lima ribu orang atau sepuluh ribu orang kalau mesin kan mungkin bisa ditargetkan sesuai target tetapi bahwa yang dihadapi ini kan adalah manusia dan manusia itu tentu perlu ada pendekatan khusus untuk merancang sebuah konsep yang akurat konsep yang berdaya tinggi ya gitu lalu selain high konsep perlu ada high touch high touch itu artinya bahwa kita mengetahui apa kebutuhan masyarakat mungkin masyarakat itu ada yang menolak karena bukan karena takut atau bukan karena apa tapi juga mungkin ada juga yang beranggapan itu untuk untuk membayarnya itu kan juga terkait biaya iya itu salah satu yang ditakutkan oleh masyarakat kan karena perlu ada sebuah high touch ya artinya kemampuan berempati memahami seluk beluk interaksi manusia khususnya dalam proses sosialisasi dan juga implementasi vaksin agar sukses jadi dua konsep high konsep dan high touch ini yang saya rasa perlu dan penting untuk dilaksanakan gitu karena meskipun konsepnya itu berdaya konsep yang tinggi canggih tetapi jika tidak dibarengi dengan high touch rasa empati rasa kebersamaan dan rasa untuk kepentingan bersama saya pikir itu tidak akan bisa berjalan secara harmonis dan seimbang sehingga dua hal ini menjadi penting dalam pelaksanaan vaksin dan sosialisasi di Indonesia jika kita merujuk pada konsep atau dari hasil survei Saiful Mujani yang sebenarnya sangat akurat dan dalam berbagai survei-survei sebelumnya juga tepat dalam memprediksi beberapa kebijakan atau beberapa keputusan masyarakat artinya perlu kita cermati juga bahwa penggunaan data survei dan sains dalam pelaksanaan sosialisasi dan bagaimana merancang itu perlu dilihat gitu jadi artinya akademisi peneliti dan juga universitas saya pikir perlu dilibatkan dalam proses-proses kebijakan atau pengambilan keputusan di masa mendatang lalu hal yang penting bisa kita lihat disini bahwa tokoh berikut yang mempercayai atau dipercayai oleh masyarakat adalah pertama bahwa dokter tentu ini adalah 70% lalu presiden tokoh agama kepala desa atau lurah ya jadi artinya bahwa ini adalah tokoh kunci dalam proses vaksin di Indonesia jadi dokter presiden tokoh agama kepala desa dan lurah gitu dan ini perlu dilengkapi lagi bahwa dari berbagai pengalaman dan berbagai data empiris dan juga pendekatan sosiologis dan antropologis tokoh lokal pun juga penting untuk di dekati ya dalam proses sosialisasi dalam proses pendekatan kepada masyarakat karena sebagian besar masyarakat di Indonesia itu masih bercorak perdesaan, bercorak daerah dan hal ini tentu pendekatan-pendekatan lokal dan pendekatan khusus perlu untuk dilakukan Lalu yang perlu dilihat disini bahwa sebenarnya di pedesaan dan di perkotaan sebenarnya angkanya hampir imbang ya jadi tidak terlalu berbeda jauh ya ya selisih sekitar 8% bahwa vaksin itu masyarakat desa 41% itu yakin atau setuju jika divaksin sedangkan masyarakat perkotaan 33% ya jadi artinya kalau di perkotaan masih ada sekitar 70% yang belum setuju kalau di desa ada angka sekitar 50 sekian persen yang perlu diolah jadi artinya ini masih menjadi PR besar bagi bagi pemerintah untuk proses sosialisasi dan pelaksanaan vaksin itu karena angka yang ragu tidak setuju pikir-pikir dari dulu itu lebih besar dibandingkan angka yang setuju terhadap pelaksanaan vaksin itu jadi artinya masih ada setengah penduduk dari Indonesia yang perlu diberikan sosialisasi lagi proses penyadaran dan peyakinan untuk proses vaksin ini ini data yang tentu penting dan perlu dijadikan salah satu landasan untuk melakukan proses vaksin di Indonesia next jadi artinya sekitar 50% warga percaya sangat percaya bahwa vaksin yang disediakan pemerintah ini aman ya jadi sebenarnya sekitar 50% warga Indonesia itu sebenarnya percaya bahwa vaksin ini aman dan mampu mencegah covid ya tapi kemudian kemarin beredar juga isu bahwa apakah vaksin ini bayar atau tidak ini tentu menjadi tantangan dan harus ditegaskan lagi oleh pemerintah ya karena untuk datang dan membayar itu kan eh saya pikir sebagai warga negara atau masyarakat tentu akan agak ragu ya kalau disuruh datang dan membayar berbeda dengan misalkan secara tegas bahwa vaksin ini digratiskan gitu itu akan memiliki efek psikologi yang sangat berbeda terus next lalu mayoritas warga sebenarnya tidak mantap di vaksin lalu keamanan dan efektivitas vaksin adalah menjadi faktor yang penting lalu sosialisasi bahwa covid makin mengancam juga masih perlu ditingkatkan lalu otoritas kesehatan ini menjadi penting ya ini temuan-temuan dari survei survei yang sejauh ini saya lihat paling lengkap dalam menjabarkan bagaimana respon masyarakat Indonesia terhadap vaksin next lalu artinya sebagai penguatan kualitas manusia penggarak penyuluhan sebagai agen perubahan semakin kontributif memimpin di tengah distributif dan pengelolaan krisis jadi artinya krisis baik dalam situasi dan kondisi sekarang ini perlu disikapi dan ditindaklanjuti secara bersama-sama antar stakeholder next lalu ini sebuah rancangan yang coba saya buat dari sisi regulasi dan perencanaan secara operasional jadi perlu ada sebuah agensi penggerak vaksin baik di desa dan di kota dalam hal ini tentu perlu ada sebuah penguatan struktur dan proses ya jadi artinya perlu ada sebuah kerjasama kolaboratif yang lebih mantap yang lebih intens antar lembaga atau kementerian-kementerian terkait ya khususnya kementerian kesehatan kementerian agama dan juga kementerian sosial atau BNPB juga dan hal ini saya pikir perlu ada sebuah surat keputusan bersama ya terkait dengan regulasi karena perlu ada sebuah kebijakan dalam proses penyuksesan vaksin ya jadi perlu ada data science kebijakan dan regulasi lalu ada tokoh lalu yang tidak kalah penting adalah pembiayaan gitu jadi tokoh lokal seperti tokoh agama lalu tokoh adat tokoh lokal kepala desa atau aparatur desa perlu ada sebuah langkah khusus ya sebagai intensif anggaran karena sebagai motor penggerak proses sosialisasi dan juga pelaksanaan vaksin di Indonesia hal ini secara regulasi perlu ada keputusan bersama sehingga legitimasi vaksin dan kesehatan ini perlu di lebih digemparkan atau lebih diviralkan terutama bagi penceramah ya karena sebenarnya dari segi agama pun vaksin ini kan sebagian-bagian dari usaha bagian dari ikhtiar untuk memperoleh kesehatan dan itu juga sebuah cara untuk beramal gitu jadi perlu ada muatan atau dialog ceramah yang bermuatan kesehatan dan juga legitimasi dari para pemuka agama terkait wabah gitu karena masyarakat tradisional di Indonesia atau masyarakat di khususnya bukan perkotaan atau bahkan di perkotaan legitimasi agama dan kesehatan itu menjadi penting dan ini yang perlu lebih disosialisasikan bagi umat atau pemuka agama di Indonesia lalu pada level grassroots kolaborasi antara PKH, pendamping desa, mubalik, pendeta menjadi penting ya karena di beberapa wilayah tertentu di Indonesia pendekatan formalistik terkadang belum tentu bisa mengambil hati masyarakat ya gitu bahkan mungkin tokoh-tokoh informal bisa lebih efektif dalam mempengaruhi atau juga mengarahkan masyarakat terkait dengan vaksin jadi pendekatan formal penting tapi pendekatan informal juga perlu diperhatikan untuk pengelolaan dan juga manajemen vaksin ini next oke terima kasih terima kasih saya kembalikan ke Pak Moderator baik Pak Doktor terima kasih banyak atas paparannya dan sebagai pemantik juga ya Pak Doktor untuk bincang-bincang yang lebih hangat ke depan menarik sekali Pak Eko materi yang dipaparkan terkait dengan tantangan sekaligus strateginya ya tantangan ini diberikan strategi untuk mengatasinya juga oleh Pak Doktor ini selamat menikmati selamat menikmati